Pertama, kita akan minta 3 posisi kementerian di pemerintahan Jokowi. Tapi semua itu bergantung dengan Presiden Jokowi yang punya hak menyusul kabinet. Jadi, Gerindra minta 3 posisi atau gimana? Ini coba Anda jelaskan kalimat Anda ini. Ya minta menteri dong, 3 orang diajak berkoalisi, masa nggak minta? Kan kita diajak berkoalisi, diajak bergabung. Bukan kita yang minta gabung. Nah kayak pertemuan di MRT yang minta pertemuan siapa? Kan Pak Jokowi dodo. Walaupun awalnya saya yang dorong-dorong supaya berkoalisi dan bertemu kan. Ya wajar dong, diajak berkoalisi, diajak kerja, minta jatah. Jadi betul Mas Arief. Nah, ngapain kita malu minta jatah 3 menteri, orang nggak nyolong. Oke, menteri apa saja yang dipropos kepada Pak Jokowi? Dan bagaimana negosiasinya selama ini? Ya, yang pasti kan posisi menteri itu nanti sesuai dengan masukan-masukan dan visi-misi yang diserahkan Prabowo ke Pak Jokowi dodo. Ya kan, artinya terserah Pak Jokowi dodo juga mau ngasih jabatan menteri apa. Gerindra siap di mana-mana. Susunan Kabinet Jokowi dan Ma'ruf Amin belum diumumkan. Sementara itu sejumlah nama mulai diisukan menjadi calon menteri di antara Ketua PBN Usaid Akhil Siraj. Nama Presiden Jokowi dodo meminta publik bersabar dan menunggu pengumuman nama anggota kabinetnya. Menjelang pelantikan Jokowi dodo dan Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober nanti, publik masih menanti nama menteri yang akan mengisi kabinet. Sejumlah nama mulai digadang-gadang sebagai menteri antara lain Ketua Umum PBN Usaid Akhil Siraj. Ia diisukan akan mengisi jabatan menteri agama. Kabar yang beredar di media sosial menyebut, ada dua nama selain Syed Akhil yang mungkin dipilih sebagai menteri agama oleh Jokowi, yaitu Yahya Khalil Stakuf dan Muhammad Zainul Majdi. Namun Syed Akhil menampik kabar yang beredar ini dan mengatakan jabatan menteri adalah hak prerogatif presiden. Karena itu, NU tidak bisa meminta jatah beberapa menteri yang bisa diisi oleh kadar NU. Sementara itu Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto menyatakan, susunan Kabinet Presiden Jokowi Maruf Amin akan banyak diisi kader dari PDIP. Namun ia anggar memerinci berapa jumlahnya dan siapa saja calon dari PDIP yang akan menjadi menteri. Perjuangan punya banyak kepala daerah yang memiliki komitmen kerakyatan yang sangat kuat dan punya kepemimpinan serta kemampuan elektronasi yang hebat. Kalau dari Jawa Timur berdasarkan penilaian masyarakat, Ibu Risma, Bapak Kanan, Bapak Anas, tetapi sekali lagi demokrasi kami untuk urusan menteri, itu kami sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Ibu Megawati Sukarno Putri yang secara intensif membangun dialog dengan Bapak Presiden Jokowi. Menanggapi rasa penasaran publik dan sejumlah isu yang beredar, Presiden Jokowi kembali meminta semua pihak bersabar dan menunggu pengumuman nama menteri yang akan mengisi jabatan di Kabinet Periode Kedua. Bok ya, sebentar Bok ya, Bok ya, sabar. Mungkin paling sehari dua hari, paling lama sehari dua hari, atau paling lama tiga hari, nanti kan sudah tahu. Kita mungkin bisa minggu, tapi bisa juga Senin. Bisa Senin, tapi mungkin juga bisa Selasa. Total menterinya, Pak, berapa orang, Pak? Masih sama, masih sama. Presiden menyampaikan, jumlah kementerian masih sama dan pengumuman bisa saja dilakukan pada minggu sesudah pelantikan atau pada senging keesokannya. Tim Liputan, CNN Indonesia. Periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi telah dilalui, publik tidak selalu puas, ada keluhan hingga kritik. Di ujung pemerintahan, kepercayaan sebagian publik kadung hilang. Bagaimanapun besok adalah momentum baru Jokowi untuk sekali lagi membuktikan janji. Kita balas malam ini bersama narasumber, ada Mas Arief Wibowo, wassek JNPD Perjuangan. Mas Arief, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Dan juga ada Mas Arya Fernandes, peneliti CSIS. Mas Arya, terima kasih sudah hadir malam hari ini. Saya ke Mas Arief dulu. Mas Arief pasti melihat survei Litbang Kompas ya. Kita base-nya dari itu. Kita mungkin bisa munculkan lagi yang sekarang. Jadi itu terkait persepsi publik tentu saja. Kepuasan publik yang grafiknya memang sepanjang pemerintahan naik turun-naik turun. Tentu saja itu tergantung dengan isu yang kemudian berkembang. Tapi kalau misalnya kita melihat sekarang, bagaimana ini memastikan, bagaimana mungkin peri perjuangan, pendukung utama Presiden Jokowi, pemerintahan ini, memastikan tidak ada kutukan periode kedua. Karena kan biasanya itu yang ditakutkan. Mas Arief. Ya, saya kira salah satu contoh hasil survei Litbang Kompas. Itu tentu masukan dan pembelajaran ya, yang berharga dan berarti bagi kami. Tapi sebenarnya secara khusus adalah bagi Presiden. Sebagai pemimpin pemerintahan. Nah, karena itu relevan sebenarnya. Kenapa orang sekarang meributkan soal menterinya siapa saja, menterinya apa saja, dan sebagainya. Nah, itulah nanti yang akan menunjuk apakah lima tahun ke depan ini, kerja pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Jokowi pada periode kedua menjadi lebih baik, lebih maju atau tidak. Tentu kita berharap dan mendorong keras agar lebih baik dan lebih maju. Pertama, menyangkut bagaimana melaksanakan pemerintahan yang efektif. Pemerintahan yang efektif tentu urusannya adalah melayani rakyat dengan sebaik-baiknya. Jadi, pada soal-soal yang menjadi urusan atau menjadi masalah yang dihadapi rakyat sehari-hari yang padangkali masih belum mendapatkan kepuasan yang optimal di bidang pendidikan, kesehatan misalnya. Kemudian tentu saja melanjutkan apa yang menjadi janji Presiden soal infrastruktur yang memang harus dituntaskan. Misalnya Transpapua, ini satu contoh. Sudah ditrobos, hutan-hutannya sudah disediakan, tapi kan jalannya belum selesai. Misalnya begitu, itu salah satu contoh. Jadi, urusan pemerintahan efektif dan sejahteraan sosial dioptimalisasi untuk periode kedepan ini memang harus lebih baik. Jadi, tidak boleh lebih buruk dari periode yang pertama. Jadi, harus ada peningkatan dan pemajuan. Nah, tetapi sekali lagi, ini tentu juga akan sangat bergantung pada dua faktor. Satu adalah soal kabinet yang dibentuk nanti, tentang para menteri yang ditunjuk kapasitas, kapabilitas, track record-nya, dan lain sebagainya di bawah arrangement dan manajemen Presiden. Kedua adalah bagaimana dinamika di parlemen. Karena parlemen tentu akan sangat, atau DPR akan sangat, akan memberikan dampak atau pengaruh terhadap apakah kebijakan yang diambil oleh Pak Presiden bisa lancar atau tidak. Ada dukungan atau tidak. Semestinya aman kan kalau misalnya parlemen sekarang, koalisi terbesar. Sekarang, apa namanya, kita dorong juga bahwa kegotong royongan, upaya untuk menempuh sedapat mungkin musyawarah untuk memupakat dalam setiap pengambilan keputusan politik, itu artinya kita mengindas, mendorong agar kebersamaan untuk kepentingan yang lebih besar, nasional interest, kepentingan bangsa dan negara, menjadi prioritas pada periode yang kedepan. Masa, mungkin bisa melihat sedikit grafisnya, kalau misalnya dilihat sekarang, kalau misalnya di bidang hukum nih, itu rendah banget, modalnya sekarang 41,9, itu yang buat pijakan next-nya seperti apa. Jadi kayaknya nggak ada waktu buat bulan madu lagi ya, yang kedua ini biasanya begitu kan? Iya, saya kira kalau kita lihat di beberapa faktor, beberapa bidang, memang rapor merahnya di bidang negakan hukum gitu ya. Dan saya kira memang pilihan-pilihan politik istana, terkait bagaimana soal-soal hukum ini diselesaikan dengan baik, dikelola dengan baik maksud saya, itu sepertinya nggak berbeda dengan ekspirasi publik. Misalnya suara publik soal pentingnya segera presiden menetapkan perpu KPK, itu sampai saat sekarang belum ada kejelasan sikap politik presiden soal perpu KPK. Pilihan-pilihan politik seperti itu yang berbeda dengan suara publik, mungkin itu yang menjadi salah satu pendorong turunnya kepuasan publik kepada pemerintahan. Yang kedua, saya kira ke depan, saya kira dinamika di parlemen, mungkin Pak Jokowi relatif lebih mudah gitu ya. Karena tidak banyak kebijakan-kebijakan krusial di parlemen ini yang memaksa presiden harus benar-benar fokus. Bayangkan misalnya presiden-presiden pasca reformasi itu menghadapi kendala-kendala di bidang pengawasan. Misalnya presiden Gus Dur, itu ada dua angket yang diluncurkan, dilakukan di parlemen. Presiden SBE bahkan menghadapi 15 angket ya, 5 diantaranya diterima di paripurna. Interpolasi juga ada sekitar 14-15 interpolasi. Presiden Jokowi dalam periode 5 tahun ini nyaris ada angket soal penetapan Komjen Irawan di Jawa Barat. Ada juga beberapa angket privat misalnya, tapi kan layu sebelum berkembang. Artinya nyaris tidak ada kebijakan-kebijakan krusial yang vis-a-vis antara parlemen dengan istana. Jadi harusnya lebih mudah untuk mengelola itu. Nah sekarang persoalannya ke depan, apalagi periode kedua, dukungan koalisi tambah gemuk. Harusnya, justru lebih sulit. Soalnya sekarang yang dihadapi presiden adalah bagaimana mengelola aspirasi publik ini. Karena kan ini berbeda ya, antara presiden maunya apa, publik maunya apa. Ini tidak ketemu, inilah yang harus ditemukan oleh presiden menurut saya. Anda melihat ada problem itu kemudian terjadi pada 5 tahun terakhir juga, Mas Arief. Dari kacamata Anda sebagai pengusung, tapi juga memang yang harus mengontrol nih. Anda melihat problem itu juga Anda lihat terjadi. Ya, saya kira sebagian memang begitu, tetapi tidak sepenuhnya. Ada justru kritik, bahkan sekaligus saran dan masukan kami, misalnya dari koalisi pendukung, terutama dari BD Perjuangan, memperbaiki komunikasi pemerintah dengan rakyat. Ya, banyak hal yang belum terjelaskan dengan baik pada masyarakat, sehingga tidak saja menjadi salah paham, tetapi bahkan membuat gagal paham. Nah, ini kan bayar. Itu terjadi ya Anda melihatnya? Terjadi, jadi hal-hal yang penting, hal-hal yang seharusnya memang dijelaskan dengan sebaik-baiknya dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat, atas urgensi tentang kebijakan dan program yang dicanangkan dan dilaksanakan oleh presiden menjadi penting. Jadi, karena itu di kementerian-kementerian yang bertugas pokok dan memiliki fungsi misalnya, menyangkut soal tanggung jawabnya berkomunikasi dengan masyarakat, contoh adalah infokom. Memang harus aktif betul. Selama ini yang menyuarakan kan, kita bisa tini, tidak banyak. Dalam hal yang sifatnya politis, dengan skala yang terbatas ke mendagri misalnya, tapi orang tidak pernah tahu apa sih sebenarnya yang dirus Menteri Informasi dan Komunikasi. Jangan-jangan hanya ngurus cover saja, jangan-jangan hanya ngurus apa, nah ini yang tidak terkomunikasikan dengan baik. Jadi tidak banyak informasi yang seharusnya dipahami oleh masyarakat dengan baik, terkait hal apapun. Mau soal hukum, mau soal ekonomi dan sebagainya. Supaya begini, pemerintah tidak boleh kalah dengan medsos, yang seringkali serampangan, yang kadang-kadang tidak mudah dimengerti, bahkan untuk sebagian bisa menyesatkan. Nah ini saya kira yang memang harus dibunuhi. Jadi persepsi publik belum tentu mencerminkan fakta otentiknya. Ada satu peristiwa bisa saja dimaknai dalam perspektifnya masing-masing. Jangan-jangan apa yang terjadi selama ini, termasuk kepuasan masyarakat terhadap beberapa hal di dalam pemerintahan kita, adalah memang satu persepsi yang dibangun, yang diupunikan terus-menerus, sehingga seolah-olah menjadi kebenaran tanpa merujuk pada fakta otentiknya itu sendiri. Tapi bagaimanapun kan tidak bisa menunjuk begitu saja kan, kalau misalnya soal itu kan, karena persepsi itu kembali lagi soal rasa, dan kemudian yang diharapkan gitu kan? Saya kira kepuasan itu kan dibangun karena dua hal ya. Pertama soal kepercayaan, trust gitu ya. Yang kedua soal program. Nah yang terjadi akhir ini di penghujung ini justru trustnya yang berkurang. Kepercayaan publik kepada pemerintahan itu yang berkurang. Kalau soal program sebagian besar puas ya? Sebagian besar puas. Berkurang karena terjadi diskoneksi antara aspirasi publik dengan kebijakan istana gitu ya. Dan beberapa kebijakan-kebijakan penting soal rancangan undang-undang tertentu, itu nyaris, bayangkan ada empat rancangan undang-undang yang ditangguhkan pembahasannya, karena terjadi diskoneksi itu. Tidak hanya kepada istana, tetapi juga kepada senayan gitu ya. Nah inilah yang di tahap periode kedua harus diperbaiki gitu ya. Harus diperbaiki. Karena pelibatan publik dalam proses banyak di beberapa undang-undang itu, itu kan penangguhan itu selain karena ada desakan publik yang tidak puas dengan proses-proses pembahasan, juga munculnya kalau ini diundangkan mungkin akan menimbulkan risiko-risiko politikus tersendiri gitu ya. Oke, dan itu semestinya bisa diminimalisir di pemerintahan periode selanjutnya. Mas Araya tadi menyinggung soal keterlibatan publik, nanti setelah jeda saya akan undang Wapemret Detikom, yang kemudian Detikom sempat kemudian mengadakan survei kepada para pembacanya, siapa saja menteri-menteri pilihan publik, itu berkaitan dengan momentum baru Jokowi yang akan dimulai besok. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Peranus. Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Prime News, saya perkenalkan satu narasumber yang bergabung malam hari ini, Mas Elvan Dhani Sutrisno, wakil pemimpin redaksi Detik.com. Mas Elvan, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Jadi Mas Elvan, kami undang di sini, di Prime News malam hari ini, karena terkait dengan apa istilahnya survei atau apa tuh? Namanya kita Bantu Jokowi Cari Menteri. Hashtagnya Bantu Jokowi Cari Menteri ya. Itu perkembangannya gimana? Masih sekarang? Sudah kita tutup dan kita sudah umumkan kan hasilnya. Kita umumkan hasilnya 6 besar kita umumkan. 6 besar ya. Kami punya 3 besar diantaranya, terutama menteri-menteri di bidang perekonomian. Ini nama-nama ini sudah dikasih ke Jokowi, beneran serius dikasih ke Jokowi nggak sih? Kita bersurat dengan Presiden. Bersurat dengan Presiden, oke. Karena udah sibuk sekali kan di dalam pelantikan. Kita lihat sekarang beberapa nama-namanya ya, nanti kemudian kita bahas. Sebenarnya Mas Elvan, sebenarnya kenapa kemudian publik dilibatkan dalam hal ini? Apa kekhawatiran atau kegentingan yang dirasakan oleh teman-teman detik.com sih? Oke, sebenarnya jauh sebelum ada rilis-rilis tentang survei kepuasan publik terhadap Presiden. Sebenarnya kita melihat Presiden itu mulai Oktober 2018 itu, namanya udah sibuk sekali dengan kerja-kerja politik. Sehingga memang akhirnya banyak hal yang menjadi urusannya itu seperti terbengkalai. Apalagi menteri-menterinya di last minute sudah banyak yang nggak kerja. Mas Arief saya nggak tahu ya, mungkin bener ya. Jadi menurut penilaian kelihatannya, banyak pihak melihat menteri itu pada last minute sibuk masing-masing. Kalau nggak nyalek, ya dia cari kesempatan untuk jadi lagi. Kalau sudah nggak jadi, yaudah ngapain lagi gitu kan? Jangan kesibukan masing-masing. Akhirnya pemerintah tidak optimal. Karena itu, memilih menteri memang hak periologi Presiden. Kita tidak akan pernah mengikut campur lah. Tapi kami berpandangan bahwa masyarakat berhak untuk memberikan suaranya kepada Presiden. Didengar atau tidak, itu menjadi papanan Presiden. Betul, betul. Nah, ketika kami lempar ke publik, kan kami melalui beberapa fase. Fase pertama adalah polling, polling nama-nama. Nah, ternyata ada sekitar Rp200-Rp200.000 user.com, itu yang by name, by address ya. Itu yang mengikuti. Dari situ kemudian kita masuk. Semangat juga ya, Bantuin Jokowi ya. Semangat sekali. Setelah itu kita masuk ke tim pakar. Dari tim pakar, kita polling lah hasilnya. Ada berapa pakar? Kita punya, masing-masing ada empat pakar di masing-masing bidang. Empat pakar di masing-masing bidang. Oke, ini dia hasilnya kita lihat sekarang. Ini di bidang perekonomian ya. Menko perekonomian yang tertinggi. Bu Sri Mulyani, kemudian Agus Marto Ardoyo, Hati Basri. Kemudian Menteri BUMN, Budi Karya Sumadi, Dwi Sucipto. Mantan Dirut Pertamina ya. Sekarang Inalum kalau tidak salah ya. Kemudian Rudiantara. Kemudian Menteri Keuangan Hati Basri, Agus Marto Ardoyo, Anggito Abimanyu. Menteri PPN atau Kepala Bapenas, Basuki Hadi Mulyon, Pak Basuki. Oke, Armida Alishahbana, Tririsma Hari ini. Kalau Pak Basuki beberapa saat yang lalu, saya membahas dengan CNBC. Tim CNBC mengatakan tidak membayangkan orang yang bisa memegang infrastruktur selain Pak Basuki. Jadi itu ada beberapa kan yang memang sudah nempel banget kepada beliau-beliau ini. Kita lihat ada lagi yang lain? Kita lihat ada lagi? Oke, Menteri Pertanian. Menteri Pertanian Nur Din Abdullah. Kemudian Dwi Andrea Santosa, Bayu Krisna Murti. Kemudian Menteri POPR Ridwan Kamil. Masuk Ignasyus Jonan, Hermanto Dardak. Hermanto Dardak dulu wamen ya. Menteri Perdagangan Erick Thohir, Budi Waseso. Kemudian M. Lutfi. Menteri Perindustrian Nadiem Makarim, Agus Gumiwang, Rosan Ruslani. Oke, ada satu lagi? LHK kalau tidak salah ya? Oke, LHK oke. Kita lihat Menteri Tenaga Kerja. Kita lihat Menteri Tenaga Kerja Budi Mas Jadmiko. Teman-teman Mas Arief tuh. Mas Ganjar, teman-teman Mas Arief juga. Gusipul juga masuk ya. Kemudian Menteri Agarria Tataruang, Jarosai Fuhidayat Ridwan Kamil. Pak Basuki juga masuk. Menteri Desa, Daerah Tertinggal Transmigrasi, Azwar Anas, Trismaharini, Ganjar Pranowo. Menteri Kooperasi UMKM, Sandiaga Uno, Nadiem Makarim, Angela Tanu Sudibyo. Sandiaga Uno masuk ini menarik loh Mas Elvan ya. Jadi yang kita lakukan adalah polling popularity ya, populer. Jadi karena itu yang masyarakat usulkan, ya kita akan lihat gitu. Walaupun kalau kita lihat sebenarnya kayak tadi Menteri Keuangan, Seemuliannya kan sangat tinggi spare-nya untuk Menteri Kooperasi Unang. Dan memang posisinya kan dia hampir fix kan dia masuk lagi. Cuman di sini kita tidak libatkan Menteri Incumbent. Incumbent tidak kita ikutkan di polling. Karena menurut kami income-nya sudah otomatis dari calon kan. Jadi udahlah biar orang memilih yang lain. Cari yang lain. Makanya tadi Pak Basuki masuknya bukan di BWPR. Karena sudah income-nya tidak kami ikutin di situ gitu. Mas Elvan kalau misalnya dari bidang-bidang atau seluruh kementerian yang kemudian ditelisik oleh teman-teman Detikom. Itu yang paling krusial kalau menurut para pakar dan juga redaksi Detik.com itu yang mana? Dua sih di antara empat kementerian itu yang paling panas itu di bawah Kemenkopal Hukam dan di bawah Kemenkopal Ekonomian. Itu yang alot sekali pembicaraannya. Panglima TNI nggak dipuling? Panglima TNI nggak dipuling. Kapolri juga nggak dipuling. Kalau perlu ke Panglima TNI, kasar. Karena kalau Panglima dan Kapolri itu kan Presiden langsung itu. Iya, iya. Oke. Mas Arya melihat hasil-hasil ini menurut Anda bagaimana? Saya kira ada dua catatan ya. Kalau kita lihat yang pertama adalah publik sebenarnya berkeinginan agar ada kebaruan dalam menteri-menteri. Makanya muncul beberapa nama. Kalau nama-nama tadi nggak baru-baru banget kan? Maksud saya ini beberapa baru gitu ya. Misalnya ada muncul nama Nadiem gitu ya. Ada muncul nama Budi Masujat Miko. Kemudian Ridwan Kamil. Ada Nurin Abdullah gitu ya. Ada Azuranas gitu ya. Jadi ada publik ingin ada inovasi. Orang yang punya kemampuan dalam berpengalaman dan mengurus birokrasi gitu ya. Juga punya pengalaman memimpin gitu. Jadi kalau tidak ada kejutan nanti dalam kebaruan, dalam aspek profesionalitas mungkin publik juga akan kecewa. Yang kedua adalah soal pengalaman ya. Publik juga terekam bahwa publik juga menginginkan bahwa presiden tidak hanya asal akomodasi kepada para partai. Tapi juga melihat menteri-menteri mana yang punya pengalaman gitu ya. Dan kalau kita lihat kan beberapa nama punya tricky record yang bagus. SM misalnya punya Khatib Basri, ada nama Pak Basuki juga dan seterusnya. Tapi kalau saya lihat memang untuk kementerian-kementerian di bidang ekonomi memang harus solid betul gitu ya. Karena kalau kita lihat pada priori pertama beberapa kali resava yang dilakukan itu kan di kementerian ekonomi gitu ya. Otak atik itu kan banyak sekali. Bapak Nas misalnya gitu ya. Kemudian BUMN ya. Itu kan beberapa kementerian di bidang ekonomi kan terjadi otak atik. Nah tantangan kita ke depan di bidang ekonomi kan tidak mudah. Konsumsi turun ya. Produksi juga turun gitu. Nilai ekspor kita, impor juga mengalami pelambatan gitu ya. Jadi kalau kementerian ekonominya tidak solid mungkin akan susah gitu. Yang kedua sebaiknya menurut saya pribadi adalah orang-orang yang mengisi pos-pos kementerian di bidang ekonomi sebaiknya memang profesional murni gitu ya. Sehingga tidak muncul, ini kan perdebatan juga. Orang-orang partai bicara kami juga bisa profesional kok gitu ya. Nah mungkin ada ajaran tengah gitu ya. Ajaran tengahnya bisa saja Presiden mencari orang partai di pos ini tapi memang punya track record yang jelas soal profesionalitas gitu ya. Itu menurut saya yang kedepan akan menjadi tantangan. Karena memang kalau beberapa kali kata profesional dan non-profesional dan parpol itu disandingkan saat ini sekarang sudah bergeser sebenarnya. Jadi antara parpol dan non-parpol. Jadi itu biasanya. Sekarang-sekarang sudah begitu Mas Arief kan Mas Arief apalagi dari PD Perjuangan kan pasti juga sudah mempersiapkan kan Mas Arief? Banyak menteri yang katanya profesional juga gak ngerti aturan, gak ngerti undang-undang gimana dibilang profesional gitu kan. Ini kan pemerintah ini negara. Nah dia bekerja di atas aturan main yang ada. Ya kebijakannya gak boleh suka-suka. Kerintah Presiden diterjemahkan seperti apa ada sistemnya, ada kelembagaan yang bekerja, ada fungsi-fungsi. Yang diurus itu rakyat. Apalagi kalau kementerian itu besar, birokrasi. Orang tiap hari ngurus hanya 7 orang, 10 orang tiba-tiba ngurus birokrasi yang begitu gede ya pasti gak jalan. Ada spek leadership. Meskipun tetap akan dikompatibelkan dengan apa yang kita mau cita-citakan sebagai marriage system atau bagian dari marriage system itu sendiri. Jadi menurut tema saya tidak sederhana itu. Jadi popularitas kalau itu menyangkut persepsi publik, saya kira itu masukan yang penting ya. Tetapi tetap harus berpijak kepada pengalaman, kepada track record. Kemudian kepada pengetahuan yang memadai itu sudah pasti. Kemudian apa namanya, tentu kalau saya tambahnya syarat ya dia harus loyal pada Presiden. Kalau tidak loyal pada Presiden bagaimana? Kalau tadi dikatakan bahasa yang lebih lunak dari Mas Arya adalah para menteri yang di bidang ekonomi harus solid. Solid artinya sebenarnya kita mau bicara ada sebagian yang tidak loyal pada Presiden. Ada yang mau-maunya sendiri lah. Bagaimana bisa menjalankan kebijakan program yang sudah dicanangkan oleh Presiden. Jadi banyak faktor lah ya. Yang harus di, dan itu memang harus ditimbang dan itu memang menjadi dasar bagi Presiden untuk mengambil keputusan. Termasuk saya kira sumbangsi yang positif apa yang dilakukan oleh DT. Tetapi begini, menteri itu eksekutor, eksekutif ya. Bukan elected, official ya. Jangan-jangan nanti Panglima TNI dipuling juga. Padahal ada kepangkatan, ada karir kan nggak bisa begitu. Rusak nanti sistemnya. Kan memberikan masukan, Mas Arya nggak salah. Tadi saya sudah bilang, ini penting dicatat. Berarti kalau ada pikiran masyarakat tentang si A, si B ini, Presiden harus lihat kembali. Jangan-jangan memang cocok, betul-betul cocok. Jangan-jangan tidak cocok karena masyarakat hanya taunya, oh orang ini hebat, kelihatannya. Nah, tapi orang bisa mengurus soal A, belum tentu bisa mengurus soal B. Karena ini bukan pemidangan yang sifatnya spesifik. Dan ada aturan main di sana tentang bagaimana penugasan para menteri itu. Ya, undang-undang tentang kepentingan negara ada 39 tahun 2008. Nanti ada lagi, harus ngerti betul bagaimana menggerakkan aparatur simpul negaranya. Dia mesti paham undang-undang nomor 5 dari 2014 tentang aparatur simpul negara dan seterusnya. Jadi saya kira banyak variable yang harus ditimbang Presiden. Dan intinya kalau menurut tema saya adalah kabinetnya akan datang, pemerintahan yang datang harus lebih baik. Pada spek efektivitas pemerintahan, pada spek optimalisasi kesejahteraan raya. Dan ketiga adalah soal yang sudah disampaikan oleh Mas Raya Fernandes adalah menyangkut ekonomi. Oke, nanti di segmen berikutnya kita kembali bahas, oke besok adalah momentum barunya. Apa yang kemudian yang bisa diambil dari periode sebelum, yang kemudian loopnya atau mungkin ada bolong di sana yang harus segera ditambal oleh Presiden Jokowi dan pemerintahannya. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Ya, Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Mas Elvan, kalau misalnya melihat perjalanan lima tahun terakhir pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf kala ini, loopnya di mana sebenarnya? Kalau misalnya tadi Mas Arief sudah secara fair mengatakan ada komunikasi ya, soal komunikasi kepada publik yang itu kurang dan harus diperbaiki. Karena kalau misalnya beberapa waktu lalu kami juga pernah, CNN pernah menurunkan berita bahwa beberapa hal ada dalam tanda kutip seperti pembiaran dan itu menjadi bola liar di publik. Anda melihat itu juga atau ada hal lain yang juga harus diperbaiki? Ada beberapa hal sih, cuma saya coba melihat dari kacamata rakyat yang sangat-sangat rakyat lah. Nah, kalau kita kan membuat pro-contra di detik ya, tiga hari ini kita membuat pro-contra, apakah Jokowi sukses atau tidak? Jawaban mereka adalah Jokowi sukses dalam hal infrastruktur, Jokowi sukses dalam hal jaminan-jaminan kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Terus Jokowi gagal di bidang perekonomian, karena kondisi ekonomi ini meresahkan, dan lain-lain. Terus yang kedua bidang hukum, nah itu potret sesimpel itu potretnya dari bidang hukum sudah jelas, bisa diperbaiki, taruhlah dengan mengeluarkan perpu misalnya. Itu masalah apa yang mendasarnya. Tentang sesuatu yang kurang dari istana sebenarnya saya sebut, adalah Jokowi itu seorang presiden. Jadi jangan sampai seorang presiden merangkap jadi jurubicara. Jadi kalau ada apa-apa, dia kan punya menteri, punya pembantu ya, menterinya lah yang di depan. Jangan sampai semuanya dihadapi presiden. Masalah yang terjadi hari ini karena... Sampai perintilan kecil-kecil gitu ya? Jadi kalau saya bilang KSP, kemudian mungkin SESCAP, SESCAP yang melekat ya, kemudian jurubicara presiden. Infokom ya, di situ itu harus orang-orang yang memang paham dan bisa tahu maksudnya presiden dan bisa menyiarakannya ke masalahan. Anda melihat beberapa saat terakhir ada justru mereka yang berada di sekeliling presiden yang melekat itu, yang justru kontra dan kemudian justru membuat permasalahan tambah buruk? Kalau seringkali seperti tadi Mas Arya sampaikan, tidak kompak itu bukan cuma di Kementerian Perekonomian. Jadi ngomong sesuatu aja beda-beda. Menyikapi tentang undang-undang yang notabene itu sangat sensitif seperti RUKPK misalnya. Itu beda-beda satu menteri dan jubir yang satu dan jubir yang lain menterinya. Ya itu nanti ketika sudah panas, kemudian mereka ketika kita tanya Pak kenapa diam, jawabannya adalah presiden yang minta kita diam. Ya kan pada era seperti itu. Padahal itu mungkin presiden udah capek kali ya, udah gak bisa lagi. Nah nanti kalau besok itu punya orang-orang smart di bagian depan, jadi apa yang presiden lakukan. Jurubicara yang betul-betul, jurubicara ya? Ya dan semangatnya itu semangat untuk komunikasi yang efektif dan efisien. Bukan pemadam kebakaran? Bukan drama queen gitu. Jadi semuanya didramatisasi gitu kan. Oke, oke semuanya didramatisasi. Mas Arya melihat itu juga? Biasanya sepakat tentang menyambung Mas Erfan juga ya. Kedepan tantangannya menurut saya adalah memperkuat lembaga kepresidenan. Dan kita memang tidak punya tradisi lembaga kepresidenan yang kuat gitu ya. Kalau di Amerika kan ada West Wing yang memang sudah punya tradisi kuat untuk membackup presiden gitu. Kalau di kita kan lembaga kepresidenan itu kan bongkar pasang. Di zaman PSB ada UKP 4. Kemudian sekarang KSP dan menurut Pak Muldoko sudah dibubarkan gitu ya. Ada juga kantor staf khusus, ada staf khusus presiden gitu ya. Ada juga backup dari SESNEC, ada juga dari SESCAP gitu ya. Banyak sekali gitu ya. Jadi ke depan tantangannya kalau pintu informasinya terlalu banyak. Ada dari KSP, ada dari SKP, ada dari tempat-tempat lain gitu ya. Ada dari Kemenko gitu ya. Itu membuat publik juga bingung. Ini informasi yang valid ini dari mana datangnya gitu ya. Pada saat yang sama media juga tidak mungkin dibatasi gitu ya. Kalau kita lihat misalnya pengalaman di Amerika itu kan kalau ada satu isu khusus, itu krusial yang penting dijelaskan kepada publik. Itu kan ada White House, Jubirnya bicara menjelaskan kebijakan presiden, tantangannya seperti apa. Ada morning briefing juga. Ada morning briefingnya juga dan seterusnya. Jelas apa positioning presiden melihat satu isu gitu ya. Nah ke depan kalau lembaga presiden kuat gitu ya, KSP itu kuat gitu ya. Mereka kan bisa panggil menteri untuk menjelaskan, membriefing juga, mendapatkan update soal perkembangan-perkembangan gitu ya. Dan kalau itu tidak juga susah. Akan terjadi miskomunikasi seperti tadi yang disampaikan juga oleh Mas Arief gitu. Selain soal komunikasi kepada publik, bagaimanapun kan sekarang koalisinya agak besar ya, besar lah bukan agak lagi besar. Anda melihat akan ada, apa ya bukan kegaduhan mungkin, akan ada masalah sendiri untuk soal itu? Saya kira demikian ya. Apalagi Pak Jokowi ini kan periode kedua. Artinya beliau tidak akan menjadi calon ke Bali. Karena tidak menjadi calon, ya tidak akan jadi presiden lagi. Nah saya berhitung begini, dua tahun sebelum pemilu pasti akan, ini menjadi semacam perilaku politik yang tidak dihindari. Kita ini kan memang belum mampu menata satu peran atau satu sistem politik kita, di mana yang namanya koalisi itu terlembaga dengan baik. Koalisi itu karena ada kesamaan ideologi. Koalisi itu ada visi yang dalam jangka panjang akan ditempuh secara bersama-sama oleh beberapa partai. Nah selalu masuk pada trap kepentingan-kepentingan sesaat, rahmatis. Makanya nanti undang-undang pemilu mesti kita betulkan lagi, kita sempurnakan undang-undang partai politik. Tapi ini, it's okay, ini bagian dari satu proses bangsa kita. Untuk menuju kemapanan demokrasi, ala Indonesia tentu saja. Boleh saja orang bicara apapun, sama dengan sistem utatan negara kita, kita boleh punya kekasan sistem. Kita bangsa yang memang tidak sama dengan Amerika, melting pot kita tidak misalnya. Kita negara yang berideologi, mereka tidak. Kita bicara Pancasila ideologi, tapi kita tanya siapa penjaga ideologi dari aspek sistem utatan negara. Kita kan hanya berhenti di MK sebagai the guardian of constitution, tapi tidak ada institusi yang the guardian of ideology. Begitu kita bicara MPR, dia semua bicara dengan mudahnya, kembali ke Orde Baru, kembali ke Orde Baru. Kembali ke Orde Baru yang seperti apa? Kalau bentuknya sama tapi lakunya beda, kan dia tidak kembali. Nah, yang begini-begini kan pekerjaan rumah terutama bagi para pemikir politik. Dan itu nanti yang harusnya menjadi bagian dari satu tradisi intelektual bangsa ini. Untuk menyelesaikan, mana yang memang harus boleh dibuka ke publik. Karena dia sudah kita ukur, eksesifnya sampai jauh mana, eksesnya, dampak positifnya, mana yang memang harus menjadi pembicaraan yang sifatnya khusus oleh kalangan tertentu saja. Yang tidak perlu, karena akan berdampak pada sekarang dengan keterbukaan ini semua orang enak ngomong saja. Dia tidak mengerti kalau sekali ngomong itu di sana terbakar, di sana ada orang berkelahi. Nah, ini yang saya kira mengangkut soal yang harus kita perbaiki secara sungguh-sungguh tentang integrasi nasional, NKRI, tanggap beragaman dan sebagainya. Oke, baik. Kita melihat perkembangannya bagaimana tentunya kalau misalnya dikatakan soal trust yang sedikit hilang, mungkin bisa terobati dari pengumuman kabinet itu ya Mas Arya ya? Ya, dan pemerintah memang harus memperbaiki itu. Harus memperbaiki itu. Oke, baik-baik. Mas Arya, terima kasih. Mas Selvan, terima kasih banyak. Mas Arya, terima kasih banyak. Kami kembali dengan informasi lain tetap di CNN Indonesia Prime News.